Propa memastikan Aib Danikson mendapat hukuman setelah membunuh ibu kandungnya menggunakan tabung gas di Jeleng Sipo, Kora, Jawa Barat. Kabir Propa Mpoda Metro Jaya, Pemespol Bambang mengatakan pemeriksaan terhadap pelaku masih terus berjalan. Ia juga memastikan Aib Danikson sedang menjalani proses kode etik akibat tindak pidana yang dilakukan. Jika benar terbukti bersalah, Kabir Propa memastikan Aib Danikson bakal ditindak secara tegas. Diketahui, Aib Danikson pengaribuan alias Ucok menghantam kepala ibu kandungnya, yaitu HS, menggunakan tabung LPG 3 kg. Periswa itu terjadi di warung milik korban di Desa Dayeh, Jelengsi, Kabupaten Bogor pada minggu 1 Desember. Korban pun sempat dibawa ke rumah sakit kenari oleh warga yang melaporkan kejadian tersebut. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri menggunakan kendaraan Suzuki Pickup. Beberapa jam kemudian, Aib Danikson ditemukan di sekitar jalan raya di depan rumah sakit Hermina Jelengsi dan berhasil diamankan Polres Bogor. Barang bukti berupa tabung gas LPG 3 kg telah diamankan oleh polisi. Sementara, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk proses autopsi guna mendukung penyelidikan lebih lanjut. Bintara tinggi ya, Indonesia-nya N, jadi sudah ditamankan bersama Kropang Polda Metro Jaya dan saat ini lagi diperiksa juga di Kropang Polda Metro Jaya. Namun, kami tetap melaksanakan ini dengan secara tegas dan kami tidak akan main-main apalagi ini menyangkut dengan Ibu Kandung sendiri. Di salah satu pores di Kropang Polda Metro Jaya. Dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya, sehingga ada sedikit tecok sehingga orang tuanya dilakukan dengan Ibu Kandung sendiri. Polis segera mungkin agar kasus ini bisa sama-sama kita kawal. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak main-main terhadap kejadian ini, apalagi menyangkut Ibu Kandung sendiri. TKP pembunuhan Ibu Kandung dicilengsi oleh seorang polisi diduga menjual minuman keras. Pelaku merupakan Aibda Nixon Pangaribuan yang membunuh Ibu Kandungnya, HS, dengan menghantamkan tabung gas LPG 3 kg ke kepala korban pada minggu malam. Pria yang bertugas di salah satu pores di wilayah Polda Metro Jaya tersebut menganihaya ibunya di dalam warung mata pencaharian orang tuanya. Kini warung tersebut yang berada di Jalan Raya Narogong, Desa Daya, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, tutup. Tidak ada aktivitas apapun di warung dengan rolling door berwarna hijau tersebut pasca kejadian pembunuhan. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunewsbogor.com, warung tersebut merupakan toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan. Selain itu, warung itu rupanya diduga menjual minum-minuman beralkohol atau minuman keras. Hal itu diakui oleh Hamid yang merupakan ketua RP di lingkungan tersebut. Diberitakan sebelumnya, oknum anggota polisi tega menghabisi nyawa Ibu Kandungnya yang tinggal di wilayah Desa Daya, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pelaku Aibda Nixon Pangalibuan yang bertugas di salah satu polres di wilayah Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada minggu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebutkan menghabisi nyawa Ibu Kandungnya, HS, di dalam warungnya dengan menghantamkan sebuah tabung gas LPG ke kepala korban. Belum diketahui motif pelaku membunuh Ibu Kandungnya tersebut, namun kini pelaku sudah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!